Intro Halo Jumpa lagi dengan saya di channel Supripedia Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat tentunya Ibu hendak dan pemirsa sekalian Salah satu penyakit jantung yang sering dialami oleh anak Adalah penyakit jantung rematik Kondisi ini mengakibatkan katuk jantung Terutama katuk mitral mengalami kerusakan Berupa penyempitan atau kebocoran Akibat komplikasi dari demam rematik akut Yaitu suatu penyakit peradangan Yang dapat mempengaruhi berbagai organ tubuh Seperti persendian, jantung, jaringan sukutan dan yang lainnya Penyakit jantung rematik ini merupakan komplikasi terberat Dari demam rematik akut Dan bila tidak segera ditangani Ini akan berpotensi menimbulkan berbagai masalah Seperti ketidakmampuan untuk hadir di sekolah dan belajar Kemudian dapat mengakibatkan gagal jantung Yang membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit Dan pada akhirnya dapat mengakibatkan kematian Terus bagaimanakah tips penanganan dan pencegahan penyakit jantung rematik pada anak ini Untuk mengetahui caranya tetaplah di channel ini Dan jangan lupa subscribe Ibu nda dan pemirsa sekalian Demam rematik akut adalah penyakit usia muda Terutama pada anak-anak sebelum masa pubertase Yaitu pada usia 6 sampai 15 tahun Beberapa faktor resiko antara lain yang berperan pada penyakit ini adalah Keadaan sosial ekonomi yang rendah Kemudian kepadatan penduduk Kemudian seringnya terjadi infeksi berulang pada anak Akan menjadikan faktor terjadinya penyakit jantung rematik Ibu nda dan pemirsa sekalian Perlu dipahami bahwa penyakit jantung rematik ini pada awalnya Disebabkan oleh infeksi bakteri streptococcus tipea Saat terinfeksi bakteri ini Maka tubuh akan membentuk antibody antistreptolisis O atau astro Yang tujuannya untuk menetralisir toksin bakteri tersebut Namun secara bersamaan upaya proteksi tubuh ini juga Mengakibatkan kerusakan patologis jaringan tubuh sendiri Karena tubuh memiliki kemiripan struktur yang mirip dengan antigen bakteri tersebut Kerusakan katup jantung pada demam rematik akut Akan dimulai dengan pembentukan jaringan parut di katup jantung Yang mengakibatkan gangguan fungsi jantung Di bunda dan pemirsa sekalian Penularan infeksi bakteri streptococcus tipea Dapat terjadi secara langsung Melalui percikan muda atau dahah Yang keluar ketika orang terinfeksi bersih atau batu Selain itu Secara langsung penularan ini juga Dapat terjadi melalui benda-benda Yang terkontaminasi bakteri Di bunda dan pemirsa sekalian Perlu diketahui bahwa gejala awal penyakit jantung rematik didahului oleh gejala radang pada tenggorokan atau farinitis akut Satu sampai lima minggu sebelumnya Keluhan tidak step spesifik yang dapat dirasakan adalah seperti adanya demam Tidak enak badan Kemudian sakit kepala Serta mimisan Adanya lemas badan dan berkeringat serta pucat Terkadang penderita mengeluh nyari dada Sesat nafas atau sakit perut bahkan muntah Gejala yang muncul ini tergantung kepada keparahan penyakit dan kerusakan yang ditimbulkan pada jantung Di bunda dan pemirsa sekalian Untuk diagnosis penyakit jantung rematik ini digunakan kriteria Jones yang terdiri dari kriteria mayor Yaitu adanya kebesaran jantung yang dibuktikan melalui potoran sedada Kemudian dicumpai peradangan sedih yang berpindah-pindah Kemudian adanya gerakan abnormal pada tubuh yang tidak disadari Serta dicumpai ruang kemerahan dan benjolan di bawah kulit Sedangkan kriteria minor yaitu adanya nyeri sedih Kemudian dicumpai demam yang tinggi dan peningkatan penanda peradangan seperti CRP Kemudian adanya ketidak normalan gelombang pada pemeriksaan EKG jantung Selain itu juga diagnosa penyakit jantung rematik ini Dapat dipastikan pada kultur bakteri streptococcus TPA Dengan swab atau hapusan tenggorokan Di bunda dan pemirsa sekalian Ada pun penatalaksanaan penyakit jantung rematik ini Dapat dilakukan dengan cara yaitu Mengeradikasi atau memberantas bakteri streptococcus TPA Ditegorokan dengan propilaksis primer yaitu Pemberian antibiotik penicillin belzatin secara injeksi dan penicillin oral Sesuai dosis pada pasien tanpa riwayat alergi penicillin Setelah terapi antibiotik penicillin 24 jam Pasien tidak dianggap dapat mengularkan bakteri Kemudian eradikasi bakteri dengan propilaksis primer ini Harus dilanjutkan dengan propilaksis sekunder Untuk mencegah infeksi yang berulang Ini diberikan setiap 4 minggu Sesuai dosis berdasarkan berat badan Propilaksis sekunder ini diberikan dalam jangka panjang Dengan durasi bergantung dengan ringan beratnya Kondisi gagal jantung yang dialami penderita Pada kondisi gagal jantung ringan diberikan sampai usia 18 tahun Pada kondisi gagal jantung sedang diberikan hingga usia 25 tahun Sedangkan pada kondisi gagal jantung yang berat dapat diberikan seumur hidup Terapi lain yaitu dengan menekan inflamasi dari respon autoimun Dengan pemberian anti-implamasi Linti utama yang diberikan yaitu dengan memberikan aspirin sesuai dosis Kemudian untuk pasien dengan kondisi gagal jantung Yang tidak membaik dengan pemberian aspirin Dapat diberikan steroid Terapi yang lain yaitu dengan memberikan terapi suportif Untuk mengatasi gagal jantung Dimana kondisi gagal jantung pada penyakit jantung rematik ini Umumnya merespon baik dengan tirah baring Kemudian dengan retriksi cairan dan pemberian steroid Namun pada beberapa penderita dengan gejala yang berat Terapi diuretik, terapi anti-hypertensi dan digitalis bisa digunakan Terapi yang lain yaitu dengan diet dan pembatasan aktivitas Diet penyakit jantung rematik ini harus dengan nutrisi tinggi Pada pasien yang tidak mengalami gagal jantung Sedangkan pada pasien yang mengalami gagal jantung Harus dikurangi atau diadakan retriksi dan pembatasan cairan Terapi yang lain yaitu yang dilakukan adalah terapi operatif Ini dilakukan apabila pasien terus mengalami perburukan Setelah mendapatkan terapi pada penyakit jantung rematik Ini diakibatkan oleh kerusakan katup jantung yang berat Kemudian terapi operatif ini dapat dilakukan untuk menyelamatkan nyawa penderita Ibu bunda dan pemirsa sekalian penting juga diketahui upaya yang harus dilakukan pada anak agar terhindar dari penyakit jantung rematik ini Hal yang harus dilakukan adalah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat Seperti menjaga kebersihan diri dan lingkungan Kemudian menutup hidung dan mulut ketika batu dan bersin Kemudian dengan konsumsi makanan yang sehat dan berkizi Dan segeralah bawa anak ibu bunda sekalian ke pelayanan kesehatan jika mengalami gangguan kesehatan Ibu bunda dan pemirsa sekalian Demikianlah tips, penjagaan dan penanganan penyakit jantung rematik pada anak ini Semoga kiranya bermanfaat Dan untuk kelanjutan program ini Jangan lupa subscribe dan like Dan jika ada pertanyaan dapat di sini kolom komentar Sekian dan terima kasih Sampai jumpa